Halo KoFriends, kali ini kita lagi ada soal nih, yuk kita kerjakan sama-sama ya KoFriends Diketahui Rosita menabung di bank sebesar Rp2.440.000 dengan bunga setiap bulannya 0,8% Dan Rosita menabung selama 1 tahun, ingat ya KoFriends, 1 tahun sama dengan 12 bulan Maka bunga yang akan diterima Rosita selama 1 tahun atau 12 bulan caranya adalah Persentase bunga dikali dengan tabungan awal dikali dengan lamanya menabung Persentasenya 0,8% kemudian tabungan awalnya Rp2.440.000 dan lama menabungnya yaitu 12 bulan Nah ingat KoFriends, persen artinya adalah perseratus jadi 0,8% artinya 0,8 perseratus Dikali dengan Rp2.440.000 dikali dengan 12 bulan Nah kita sederhanakan dulu Rp2.440.000 dan Rp100.000 sama-sama kita bagi 100 Jadi Rp2.440.000 kalau dibagi 100 itu sama dengan kita menghapus 2 angka 0 pada bilangan tersebut Sehingga tersisa Rp24.400.000 dan Rp100 dibagi 100 hasilnya adalah 1 boleh kita tuliskan, boleh tidak kita tuliskan Nah sekarang tinggal kita kalikan nih 0,8 dengan Rp24.400 dulu Caranya adalah 0,nya kita simpan dulu Kemudian Rp24.400-nya kita kalikan dulu dengan 8 KoFriends Nah maka 0 dikali 8 hasilnya 0, 0 dikali 8 hasilnya 0, 4 dikali 8 32, kita tulis 2 kita simpan 3 4 dikali 8 32, 32 ditambah 3 hasilnya 35, kita tulis 5 kita simpan 3 lagi dan 2 dikali 8 16 ditambah 3 hasilnya 19 Nah ingat KoFriends tadi kan perkaliannya adalah 0,8 Jadi ada 1 angka nih di belakang koma Maka pada hasil perkaliannya harus kita beri tanda koma dengan 1 angka di belakang Yaitu kita beri tanda koma di sini KoFriends Jadi hasil perkaliannya itu sama dengan 19.520,0 Atau koma 0 itu boleh tidak kita tuliskan sehingga menjadi 19.520 Selanjutnya kita kali dengan 12 ya KoFriends Nah perkaliannya sama dengan tadi ya caranya hasilnya adalah 234.240 Nanti KoFriends bisa coba sendiri ya di rumah untuk hasil perkaliannya Nah maka bunga yang akan diterima setelah menabung selama 1 tahun adalah 234.240 KoFriends Maka sekarang untuk mencari tabungan akhir caranya adalah tabungan awal ditambah dengan bunganya Tabungan awalnya 2.440.000 Kemudian ditambah dengan bunganya 234.240 Nah kita tambahkan dengan cara bersusun Nah kita tambahkan dengan cara bersusun 0 ditambah 0 hasilnya 0 2.674.240 Atau jawabannya yang D ya KoFriends Nah sudah selesai nih KoFriends untuk pembahasan soalnya Semangat terus belajarnya ya KoFriends Karena banyak sekali penerapan matematika dalam kehidupan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya